Jadi tidaklah kau menawar lagi, kami akan menyodorkan Mas Gipran sebagai alternatif calon wakil presidennya Pak Prabowo Subianto. Sekarang ini saya bilang, saya tidak terpikir-pikir, kalau ada yang meminta saya jadi wakil presiden dari partai lain, saya keluar untuk negara dan bangsa. Kenapa harus takut? Tidak boleh takut. Dua orang putra presiden Jokowi, belakangan ini jadi buah bibir. Putra bungsunya Mas Kaisang baru saja mau menjabat atau bersedia menjabat sebagai ketua umum PSI. Dan tentu saja ini jadi pembahasan rame dengan berbagai sudut pandang, berbagai kritik maupun pujian bahwa ini partai anak muda dipimpin sama anak muda, kalaupun usianya di partai sangat muda, baru dua hari. Tapi ini realita bahwa Kaisang sekarang sebagai pemimpin PSI. Kita tidak akan bahas itu. Yang kedua ini soal Mas Gipran, wali kota Solo. Itu juga lagi rame diperbincangkan. Kenapa? Karena memang sepanduk-sepanduk beliau itu sudah bertebaran di berbagai daerah, di berbagai kota yang ngomong bahwa Gipran akan maju sebagai cawapres pendamping Prabowo. Sepanduknya rame banget, bertebaran di mana-mana. Kalaupun ketika dikonfirmasi ke Gipran, jawabannya masih normatif. Saya masih kecil, masih jauhlah untuk disandingkan sebagai cawapres. Ngomongan Mas Gipran, dengan sepanduk-sepanduk ini memang agak kontradiktif. Agak kita bingung menerjemahkannya. Loh kok Mas Gipran ngomong kayak gitu tapi sepanduk-sepanduknya tersebar. Kaosnya juga sudah mulai diproduksi. Bahkan, kalau kita lihat video tadi, itu sekretaris umum PBB, salah satu partai pengusung Jokowi, di hadapan Gipran langsung ngomong bahwa mereka akan mendorong Gipran sebagai cawapres. PBB adalah partai pendukung Prabowo. Persoalannya, ini persoalannya. Dalam aturan atau undang-undang pemilu kita, seharat menjadi cawapres atau cawapres ada batas usia. Di undang-undang kita yang berlaku sekarang, batas usianya 40 tahun. Sementara pada saat nanti waktu pendaftaran, bulan Oktober, bulan depan, usia Gipran kayaknya baru 36 tahun. Jadi, kalau Gipran memang mau didorong sebagai cawapres, maka kita harus mengubah undang-undang tersebut. Mengubah aturan main untuk menjadikan Gipran sesuai dengan skenario-nya dari Gerindra atau skenario-nya dari PBB tadi atau barangkali memang sudah disetujui sama Gipran. Nah, ini yang sedang terjadi sekarang. Beberapa orang mengajukan gugatan ke MK atau mengajukan judicial review ke MK. MK adalah sebuah lembaga hukum di Indonesia yang mengadili atau memutuskan apabila ada peraturan di Indonesia yang bertentangan dengan konstitusi dasar kita. Jadi, fungsinya MK itu kalau ada peraturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dasar kita, maka MK punya hak untuk mengadili. Nah, siapakah yang mengajukan gugatan itu? Ada PSI. Ada Partai Garuda. Kalau nggak salah, ketua Partai Garuda itu adik-adik kandung dari salah seorang petinggi di Gerindra. Ada beberapa kepala daerah yang terafiliasi atau dicalonkan oleh Gerindra. Artinya, memang undang-undang ini atau ajuan ke MK ini lebih banyak diskenariokan oleh para pendukung Prabu. Pertanyaan kita kan simple. Simpelnya kenapa? Apakah hanya untuk menggolkan satu orang, kalaupun itu adalah Gibran, anak presiden, seluruh bangsa ini harus mengubah undang-undangnya. Harus mengubah aturannya. Setidaknya mengubah aturan maksimal 40 tahun sebagai capres dan cawapres, lalu dibuang atau diubah menjadi 35 kek, 21 tahun kek. Tujuannya bukan untuk memperbaiki apa-apa. Tujuannya agar target Gibran sebagai cawapres bisa masuk. Kita meributkan aturan umum untuk seluruh bangsa Indonesia demi satu orang ini. Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan serius. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud NMD, sudah menyatakan bahwa gugatan ini atau judicial review ini itu bukan ranah MK. Karena undang-undang yang mengatur tentang batas usia capres dan cawapres itu seperti open legal policy. Artinya, policy ini yang bisa merumuskan adalah para pembuat undang-undang. DPR lah, mungkin presiden, gitu. Jadi, bukan wilayahnya MK. Karena dalam konstitusi kita, kata Pak Mahfud, itu nggak diatur tentang batas usia minimal atau maksimal seorang capres. Sehingga, kalau nggak diatur, maka apabila ada undang-undang yang mengatur, itu tidak melanggar konstitusi. Apabila ada undang-undang yang mengatur, nggak melanggar konstitusi. Karena konstitusi kita tidak membahas soal ini. Apabila tidak melanggar konstitusi, maka itu bukan wilayahnya MK untuk memutuskan. Bukan cuma Pak Mahfud yang ngomong. Ada Pak Jimli juga, mantan ketua MK. Ada Pak Hamdan Julfah juga, yang juga mantan ketua MK. Dan semuanya punya pandangan sama. Bahwa gugatan itu mestinya ditolak, karena itu bukan wilayah kekuasaan MK untuk memutuskan. Bukan perkara yang bisa masuk ke MK untuk diputuskan. Karena fungsi MK itu bukan membuat undang-undang, atau menambahkan aturan, atau hal-hal yang sifatnya teknis seperti itu. tetapi, kata Pak Mahfud, semacam negatif-negatif polisi. Jadi, apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, dibatalin. Pasal itu. Cuma itu aja. Nggak bisa dibatalin dengan menambah, misalnya, aturan dari 40. Oke, balik ke 30. Sekian. Nggak bisa. Itu bukan wilayahnya MK. Itu wilayahnya pembuat undang-undang. Wilayahnya legislatif. Nah, ini yang menjadi perdebatan serius. Tetapi ya, mau nggak mau, sekarang realitas politik harus kita akui. Foto Gibran, wacana Gibran sebagai cawapres itu beredar di mana-mana. Orang sih bisa maklum, barangkali ini strategi Pak Prabowo untuk mengatakan, saya didukung full oleh Pak Jokowi. Sampai-sampai Gibran-nya pingin dijadikan sebagai cawapres. Mungkin mereka tahu. Nggak gampang loh, Gibran sebagai cawapres. Karena dibatasi tadi oleh undang-undang yang membatasi usia capres dan cawapres. Sementara, kalau pakai undang-undang sekarang, Gibran belum memenuhi syarat. Tetapi, isu yang dikembangkan, isu yang mungkin, persepsi yang mungkin berkembang adalah, bener loh, Prabowo ini Jokowi banget sekarang. Sekarang sudah lebih Jokowi dari Jokowi. Buktinya, kalaupun anaknya Jokowi belum cukup umur, kalau kita mengacu pada undang-undang, tetap dipaksakan. Sehingga jika MK pun menolak, persepsi Prabowo ini Jokowi atau lebih Jokowi dibanding Jokowi sendiri, sudah berkembang di publik. Saya nggak tahu apa respon Gibran, apa respon Pak Jokowi, sesungguhnya. Kalaupun secara normatif, dia sudah ngomong bahwa nggak menolak, atau katakanlah, mengatakan, oh saya masih anak kecil dan lain-lain. Itu normatif. Tetapi, respon sesungguhnya atau keinginan sesungguhnya, kita semua pasti hanya bisa merabah-rabah. Nah, memang ada persoalan yang dalam tanda kutip, jadi kemana-mana isunya ketika problem ini dibahas di MK. Kita yakinlah, hakim-hakim MK itu adalah orang-orang profesional. Orang-orang yang bisa menempatkan diri untuk memutuskan sebuah perkara dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kita yakin itu. Tapi, ada nuansa yang kurang enak didengar. Nuansanya misalnya gini, kan ketua MK, Pak Anwar Usman, kan sekarang jadi Pak Leknya Gibran. Sehingga kemudian jadi kemana-mana itu spekulasinya. Waduh, ini kalau disetujui nanti akan ada isu politik dinasti, akan ada isu begini, isu begitu. Tentu saja, ini akan merepotkan. Terlepas dari itu semua, saya sih melihat bahwa mungkin-mungkin saja MK tetap berjalan pada realnya seperti yang disampaikan oleh mantan-mantan ketua MK. Ada Pak Mahfud, Pak Jimli Asidik, ada Pak Hamdan Yulfa, bahwa ini bukan ranah MK untuk memutuskan. Tetapi yang pasti secara politik didapat sebuah persepsi bahwa Prabowo itu dengan segala daya dan upaya ingin mengatakan kepada publik saya adalah Prabowo yang sudah lebih Jokowi dari Jokowi sendiri. Karena itu usaha saya untuk menjadikan Gibran sebagai Cawapres ternyata digagalkan oleh MK kalau ditolak. Jadi itu. Jadi sebetulnya ini adalah gimmick untuk meyakinkan publik kemana arah pilihan Jokowi. Gimmick Pak Prabowo untuk mengatakan pada publik bahwa dia adalah penerus Jokowi. Padahal ketika pertama kali Kaesang jadi ketua PSI dan Spitz pidato di depan kader PSI dia menyentil Pak Prabowo dengan keras. Kata Kaesang baru saja dua hari saya jadi kader PSI sudah banyak dihujat. Tapi ini belum seberapa kata Kaesang. Yang lebih parah hujatan kepada bapaknya kepada Pak Jokowi dibilang PKI lah dibilang anti-Islam lah dibilang pro-Cina lah tentu saja omongan Kaesang ini mengacu di 2019 ketika Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo dan orang-orang yang menghujat Pak Jokowi itu adalah orang-orang yang mendukung Prabowo pada 2019 jadi awal-awal Kaesang sudah nyentil-nyentil Prabowo bahwa 5 tahun lalu 4 tahun lalu dia adalah orang yang menghujat hujat Pak Jokowi dengan cara yang keras dan mungkin saja kita maklumi statement itu bahwa warga Indonesia yang paling tidak setuju Jokowi jadi presiden ya Prabowo kan bukan yang lain gue kegung tadi hanya mengajak Anda berpikir kesimpulannya ya terserah Anda terima kasih selamat menikmati selamat menikmati